Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selam sejahtera buat kita semua Hari ini bertemu lagi dengan ibu di mata kuliah biomedik dasar Dengan materi konsep dasar pemeriksaan urin dan darah lengkap Protein urin Jadi pemeriksaan protein urin itu biasanya juga berfungsi Selain untuk mengetahui kondisi ginjal Kesehatan ginjal Kemudian kesehatan sistem metabolisme di dalam tubuh kita Juga ini dibutuhkan sekali pada ibu hamil Untuk melihat apakah terdapat protein pada urinnya atau tidak Yang akan dijadikan sebagai indikator bahwa ibu hamil tersebut Akan mengalami eklamsi atau tidak Jadi protein urin itu merupakan protein plasma Yang disaring di glomelurus Yang diserap oleh tubulus ginjal Kemudian diekspresikan ke dalam urinnya Nah dengan menggunakan spesimen urin yang secara acak ini Atau urin sewaktu ya Jadi sewaktu-waktu bisa diambil Bukan urin yang harus ditentukan dulu yang spesifik Jadi artinya pasiennya tidak disiapkan dulu sebelumnya Protein dalam urin dapat diteteksi ya untuk menggunakan Dengan menggunakan strip regen atau lipstick ya Normalnya protein yang diekspresikan di urin itu tidak melebihi dari 150 mg per 24 jam Jadi dalam 24 jam itu tidak boleh lebih dari 150 mg Atau 10 mg per desiliter urin ya Nah lebih dari 10 mg per desiliter Didefinisikan sebagai protein nuria Nah selanjutnya Sejumlah kecil protein dapat diteteksi pada urin orang yang sehat Karena adanya perubahan fisiologis Mungkin Perubahan Ya suhu tubuh Kemudian juga perubahan misalnya Aktifitas kegiatan yang Bukan berarti mengindikasikan Seorang tersebut sakit Misalnya selama olahraga Stress atau diet yang tidak seimbang Mungkin ya Dapat menyebabkan juga protein nuria transiennya Yang hanya sementara Misalnya ada protein di urinnya Atau permenstruasi Atau sering mandi air panas Juga dapat menyebabkan protein nuria Tapi itu kondisi normal saja ya Tapi kalau kita tidak lagi melakukan hal tersebut Atau tidak mengalami hal tersebut Kita tidak akan mengalami protein nuria Bayi baru lahir juga dapat mengalami peningkatan protein nuria Selama usia 3 hari pertama Ini kasus pada kondisi normal dengan adanya perubahan Selain gula dan lemak Protein juga merupakan jad pembangun ya Bagi tubuh Jadi protein itu sangat penting Yang diperlukan oleh tubuh ya Protein berguna untuk pertumbuhan Perkembangan dan perbaikan Perbaikan sel-sel yang mengalami rusak Kerusakan dan lain sebagainya Itu adalah fungsi dari protein Sehingga keberadaan protein dalam darah itu Akan disaring oleh ginjal yang sehat Makanya kalau ada protein dalam urin Itu indikasinya adalah Apakah ginjalnya berfungsi dengan baik atau tidak Ya pada proses absorpsi Pada proses filtrasi dan sebagainya Sejumlah molekul protein yang besar ini Akan masuk ke urin atau glomeruli Beberapa protein dapat ditemukan di urin bagi ginjal yang sakit Yang disebut dengan jenis proteinnya adalah albumin Keberadaan protein di urin juga dapat bertindak sebagai warning signal Yaitu Apa warnanya ya The kidney is unwell Jadi tidak baik Dalam kondisi tidak baik Biasanya juga tidak ada gejala Nah jika kehilangan berat protein Urin memiliki penampilan berbusa Jadi Tanda biasanya Sain vitalnya Terlihat di urinnya Bahwa urinnya itu berbusa Kemungkinan juga dikaitkan dengan gejalanya Seperti edema Ada pembengkakan Misalnya dimana ada kelebihan air dalam jaringan tubuh Disease of glomeruli ini Atau unit penyaring ginjal ini Diabetes are glomerulonephritis Penyakitnya ya Bisa ke arah sana Infeksi urin juga dapat menyebabkan protein uria Kemudian protein uria itu juga dapat Gejalanya dari berapa kondisi dan penyakit Misalnya gagal jantung Kongestif Merupakan warni eklamsi pada kehamilan Sehingga Terdapat protein dalam urinnya Bisa saja seorang itu Bukan hanya karena Ibu hamil itu akan eklamsi Mungkin juga pada kondisi normal Yang tidak hamil Bisa jadi ini indikasi Menandakan bahwa Seseorang itu mengalami gagal jantung Kongestif Dengan ditandai adanya protein uria Kemudian glukosa urin Untuk mengukur Kadar glukosa tidak hanya Di darah ya Di urin juga bisa terlihat Nah salah satunya Fungsinya Kalau pada ibu hamil itu Untuk mengetahui Apakah ibu itu mengalami Kelebihan gula Atau kesalahan metabolisme Jadinya Kalitannya nanti dengan Diabetes gestasional Atau diabetes pada masa kehamilan Glukosa itu adalah salah satu Dari monosaccharida Yang punya peranan besar Sebagai indikator penyakit diabetes mellitus Diabetes mellitus itu Keadaan yang timbul Karena terjadinya Depisiensi insulin Baik secara relatif Maupun secara absolut Karena terhambatnya Penyerapan glukosa Ke dalam sel Serta terjadinya Gangguan metabolisme Sehingga Kelebihan gula Di dalam darah Penyebabnya banyak Jarang olahraga Kebanyakan makan Kemudian aktivitasnya kurang Sehingga Tidak mampu Di metabolisme dengan baik Dalam keadaan normal Kira-kira 50% Glukosa yang dimakan Itu akan mengalami Metabolisme sempurna Menjadi karbon dioksida Dan H2 auto air 5% Ini akan diubah Menjadi glikogen Dan sekitar 30-40% Itu akan diubah Menjadi lemak Itu kondisi normalnya Kalau pada kondisi Diabetes mellitus Semua proses tersebut Akan terganggu Jadi glukosnya Tidak bisa Di metabolisme Menjadi karbon dioksida Dan air Kemudian juga Tidak dirubah Dapat dirubah Menjadi glikogen Dan juga tidak bisa Dirubah menjadi lemak Akhirnya menjadi gula Menumpuk Sehingga Larut di dalam darah Sehingga Sebagian besar glukosa Tetap dalam sirkulasi darah Dan energi Terutama Diperoleh dari Metabolisme protein Dan lemak Selain dalam darah Glukosa juga Bisa ditemukan Di dalam urin Makanya Untuk pemeriksaan glukosa Bisa menggunakan Sample urin Selanjutnya adalah Pemeriksaan Bilirubin Pemeriksaan yang bertujuan Untuk mengetahui Kadar bilirubin Dalam darah Seseorang Bilirubin itu merupakan Senyawa berwarna kuning Yang terbentuk Akibat pemecahan Sel-sel darah Merah Nah ini juga Banyak kasus terjadi Bayi BBLR Nah itu Biasanya kadar Bilirubinnya Tinggi Tanda dan gejalanya Seperti itu Sehingga Mungkin kadar Bilirubin Ibu Atau kadar Bilirubin Bayinya Salah satunya Adalah Tadi ya Ibu melahirkan Dengan berat Badan lahir Bayi Rendah Tujuan Pemeriksaan Dari Pemeriksaan Bilirubin ini Untuk mendeteksi Penyakit kuning Penyebab penyakit kuning Peningkatan kadar Bilirubin Dalam darah Dapat menyebabkan Bagian putih mata Dan kulit Tampak menguning Untuk melihat juga Deteksi ada Tidaknya sumbatan Pada seluruh peduk Itu juga bisa kita Lihat dengan Kadar Bilirubin Deteksi Dan mantau Perkembangan penyakit hati Misalnya hepatitis Untuk deteksi Sel-sel darah merah Yang berlebihan Kemudian Untuk memantau Keberhasilan pengobatan Juga mengevaluasi Ada tidaknya efek Samping obat Yang dikonsumsi Persiapan apa Yang diperlukan Oleh Seseorang Yang ingin Memeriksakan Bilirubinnya Jadi Pasien itu Perlu Menginformasikan Kepada dokternya Mengenai obat-obatan Yang rutin Dikonsumsi Sehingga Dokter akan Meminta pasien Untuk menghentikan Konsumsi obatan-obatan Tersebut Sementara Supaya tidak Menimbulkan Positif palsu Pada saat Pemeriksaan Kadar Bilirubin Pasien harus Berpuasa Tidak makan Atau minum Setidaknya 4 jam Sebelum Pemeriksaan Langkah kerjanya Maka nanti Petugas medis Itu akan Mengikat Lengan Anda Berarti ini Pengambilan Dari darah Biasa Dengan Torniquet Kemudian Diambil Lokasi Pengambilan Darah Itu Dibersihkan Dulu Dengan Alkohol 70% Atau Cara antiseptik Kemudian Petugas Akan Menyuntikan Jarum Ke Pembuluh Darah Pena Dilipatan Lengan Pasien Tersebut Baru Kemudian Diambil Dengan Spuit Jarum Suntik Kemudian Tali Pengikat Torniquet Dibuka Sehingga Darah Bisa Keluar Masukkan Kedalam Tabung Untuk Dianalisis Di Laboratorium Hasilnya Hasil Pemeriksaan Bilirubin Dipaparkan Sebagai Bilirubin Direct Bilirubin Indirect Dan Bilirubin Total Bilirubin Total Merupakan Jumlah Bilirubin Direct Dan Indirect Jadi gabungan Antara Direct Biasanya Angka Yang Tercantum Pada Kertas Hasil Pemeriksaan Laboratorium Adalah Bilirubin Direct Dan Total Sementara Angka Bilirubin Indirect Ini Dapatkan Dari Pengurangan Bilirubin Total Dengan Bilirubin Direct Jadi Kalau Bilirubin Total Yang Normal Yaitu 1,2 Miligram Per Desiliter Itu Untuk Orang Dewasa 1 Miligram Per Desiliter Itu Untuk Orang Di Bawah Usia 18 Tahun Dan Bilirubin Direct Yang Normal Adalah 0,3 Miligram Per Desiliter Kalau Tadi Yang Kadar Bilirubin Total Nah Kadar Bilirubin Total Yang Rendah Dari Kadar Normal Itu Tidak Ada Masalah Namun Kadar Bilirubin Bisa Menandakan Seseorang Mengalami Penyakit Hati Sementara Kadar Bilirubin Direct Yang Melebihi Normal Mengindikasikan Hati Yang Tidak Mampu Membuang Bilirubin Dari Darah Anda Dengan Baik Sedangkan Kadar Bilirubin Indirect Yang Tinggi Bisa Menandakan Adanya Gangguan Penyakit Yang Lain Itu Interpretasi Hasil Pemeriksaan Kadar Bilirubin Pemeriksaan Darah Lengkap Camped Blood Count CBC Jenis Meriksaan Penyaring Untuk Menunjang Diagnose Suatu Penyakit Untuk Melihat Bagaimana Respon Tubuh Terhadap Suatu Penyakit Jadi Banyak Meriksaan Terlengkap Itu Bisa Kita Lakukan Untuk Sebagai Signal Warning Bagi Tubuh Kita Sedang Berpenyakit Atau Tidak Tubuh Kita Sehat Atau Tidak Sehat Dan Ini Sebenarnya Disarankan Setiap 6 bulan Sekali Untuk Melihat Tadi Kondisi Keadaan Tubuh Kita Supaya Apa Supaya Tadi Kita Tidak Telat Untuk Mengobati Berjaga Supaya Tetap Sehat Jangan Sampai Nanti Pas Ketahuan Sudah Parah Jadi Pemeriksaan Terlengkap Itu Sangat Penting Dilakukan Oleh Kita Walaupun Kita Tidak Mengalami Tanda Dan Gejala Apapun Jadi Pemeriksaan Ini Sering Dilakukan Untuk Melihat Kemajuan Respon Terapi Pada Pasien Yang Diterita Suatu Penyakit Infeksi Nah Apa Saja Jenis Dari Pemeriksaan Darah Hemoglobin Nanti Ini Ada Di Link Youtube Ibu Video Yang Lain Nanti Ibu Ada Silahkan Disimak Kemudian Pemeriksaan Hematokrit Leukosid Trombosid Eritrosid Indeks Eritrosid Laju Endap Darah Hitung Jenis Leukosid Distribusi Trombosid Kemudian Distribusi Sel Darah Merah Kadang Kita Mungkin Bisa Melakukan Pemeriksaan Darah Lengkap Biasanya Yang Sering Untuk Cek Kolesterol Misalnya Kemudian Cek Apalagi Kadar Gula Atau Misalnya Untuk Yang Spesifik Jarang Tapi Paling Tidak Lakukan Pemeriksaan Ini Contoh Misalnya Hemoglobin Kalau Pada Ibu Hamil Misalnya Anda Nanti Memeriksa Ibu Hamil Biasanya Kunjungan K1 K2 K3 Yang Harus Dilakukan Pemeriksaan Tekanan Darah Pemeriksaan Hemoglobin Supaya Ibunya Tidak Anemia Kemudian Pemeriksaan Protein Urin Dan Glukosa Urin Itu Penting Sekali Pemeriksaan Itu Penting Dilakukan Pada Saat Ibu Hamil Memangkan Kunjungan Antenatal Care Di Klinik Bidan Atau Di Dokter Spesialis Kandungan Itu Harus Dilakukan Pemeriksaan Itu Supaya Menjaga Ibu Terhindar Dari Penyakit Penyakit Yang Tidak Diinginkan Terkait Dengan Kesehatan Ibu Dan Bayi Hemoglobin Itu Adalah Molekul Protein Pada Sel Darah Merah Yang Berfungsi Sebagai Media Transport Oksigen Dari Paru Paru Keseluruh Jaringan Tubuh Dan Membawa Karbon Deoksida Dari Jaringan Tubuh Keparu Paru Oh iya Satu Lagi Selain Empat Pemeriksaan Tadi Ada Pemeriksaan Golongan Darah Itu Juga Penting Misalnya Kalau Ibu Mengalami Perdarahan Butuh Donor Kita Sudah Tau Jenis Golongan Darah Sehingga Ibu Butuh Pendonor Jenis Golongan Darah Itu Perlu Di Awal Ketika Mau Memeriksakan Pemeriksaan Ke Kita Misalnya Ke Golongan Darah Dan Itu Ada Di Materi Ibu Di Link Youtube Yang Lain Kandungan Jat Besi Yang Terdapat Dalam Hemoglobin Membuat Darah Berwarna Merah Kadarnya Normalnya Bayi Baru Lahir Kadar HB 17-22 Gram Per Desiliter Umur Satu Minggu 15-20 Gram Per Desiliter Umur Satu Bulan 11-15 Gram Per Desiliter Anak Anak 11-13 Gram Per Desiliter Lelaki Perempuan Dewasa 12-16 Gram Per Desiliter Jika Kurang Dari Itu Berarti Kekurangan HB Bisa Menyebabkan Anemia Dan Sebagainya Ini Adalah Standar Normalnya Hemoglobin Di Dalam Sel Darah Merah Kadar Hemoglobin Dalam Darah Yang Rendah Itu Dikenal Dengan Istilah Anemia Ada Banyak Penyebab Anemia Di Antara Yang Paling Sering Adalah Per Darahan Kurang Gizi Gangguan Sum-sum Tulang Pengobatan Kemoterapi Misalnya Karena Penyakit Kanker Lupus Dan Sebagainya Sehingga Obat-obatan Mempengaruhi Dan Menyebabkan HB Kita Rendah Dan Penyakit Sistemik Sedangkan Kadar Hemoglobin Yang Tinggi Dapat Dijumpai Pada Orang Yang Tinggal Di Daerah Dataran Tinggi Dan Juga Pada Orang Yang Perokok Itu Bisa Menyebabkan Kadar HB Tinggi Beberapa Penyakit Seperti Radang Paru-paru Tumor Juga Pereklamsi Itu Juga Bisa Menyebabkan Kadar Hemoglobin Tinggi Pada Seseorang Hematokrit Sekarang Hematokrit Itu Ukuran Yang Menentukan Banyaknya Jumlah Sel Darah Merah Dalam 100 Milidara Yang Dinyatakan Dalam Persen Jadi Persentase Hematokrit Nilai Normal Hematokrit Untuk Pria Itu 40,7 Persen Sampai 50,3% Jadi Banyaknya Jumlah Sel Darah Merah Itu Di Pria Sekian Sedangkan Untuk Wanita Itu 36,1% Sampai 44,3% Nah Kadar Hemoglobin Berbanding Wurus Dengan Kadar Hematokrit Sehingga Peningkatan Dan Penurunan Hematokrit Terjadi Pada Penyakit Penyakit Yang Sama Seperti Dengan Kondisi Seorang Mengalami Kekurangan Atau Kelebihan Dari Hemoglobin Locosid Nah Sekarang Itu adalah Sel Darah Putih Merupakan Komponen Darah Yang Berperan Dalam Memerangi Infeksi Jadi Sebagai Sistem Imun Tubuh Kita Adalah Locosid Tentara Tubuh Tentara Imun Itu Adalah Locosid Bisa Dia Memerangi Infeksi Sebagai Virus Bakteri Ataupun Proses Metabolik Toksin Nilai Normal Locosid Berkisar 4000-10000 Sel Per Mikroliter Darah Penurunan Kadar Locosid Bisa Kita Temukan Pada Kasus Seseorang Yang Mengalami Penyakit Infeksi Virus Penyakit Sumusulang Dan Sebagainya Sedangkan Peningkatan Locosid Bisa Ditemukan Pada Penyakit Infeksi Bakteri Nah Makanya Ketika Jumlah Sel Darah Putih Ternyata Berkurang Misalnya Kurang Dari 4000 Berarti Itu Tandanya Kita Ada Infeksi Virus Atau Penyakit Sumusulang Atau Lainnya Kalau Misalnya Peningkatan Locosid Berarti Kita Adanya Infeksi Bakteri Penyakit Memlamasik Kronis Perdarahan Akut Leukimia Gagal Gincel Tandanya Locosid Meningkat Trombosid Trombosid Oplatelet Merupakan Bagian Dari Sel Darah Yang Berfungsi Membantu Dalam Proses Pembekuan Darah Dan Menjaga Integritas Paskulen Beberapa Kelainan Dalam Morfologi Trombosid Antara Giant Platelet Jadi Adanya Trombosid Yang Besar Dan Platelet Kelamping Trombosid Bergerombol Nilai Normal Trombosid Itu Sekitar 150.000 Sampai 400.000 Sel Per Mikroliter Jadi Kalau Seseorang Yang Penyakit Dalam Tubuhnya Trombosid Yang Tinggi Disebut Trombosit Dan Sebagian Orang Tidak Ada Keluhan Tidak Pernah Mengeluh Misalnya Tanda Dan Gejala Ini Mengarah Ke Trombosid Yang Kurang Atau Yang Lebih Trombosid Yang Rendah Disebut Trombosit Penyakit Demam Berdarah Jadi Kalau Trombosid Rendah Indikator Demam Berdarah Tetap Harus Ada Pemeriksaan Lab Dan Melihat Penyebab Kenapa Trombosit Itu Kurang Idiopatik Trombosit Penia Purpura Supresi Sumsum Tulang Dan Lain Sebagainya Kemudian Eritrosid Itu Untuk Melihat Jumlah Sel Darah Merah Sel Darah Merah Merah Merupakan Komponen Darah Yang Paling Banyak Dalam Tubuh Kita Berfungsi Sebagai Pengangkut Pembawa Oksigen Dari Paru Paru Dan Diedarkan Keseluruh Tubuh Dan Membawa Karbon Dioksida Dari Seluruh Tubuh Dan Dikeluarkan Ke Paru Paru Itu Adalah Fungsi Dari Sel Darah Merah Nilai Normal Eritrosid Seseorang Pada Pria Bagi 4,7 Juta Sampai 6,1 Juta Sel Per Mikroliter Darah Sedangkan Pada Wanita Sekitar 4,2 Juta Sampai 5,4 Juta Sel Per Mikroliter Darah Eritrosid Yang Tinggi Biasanya Ditemukan Pada Penyakit Homokonsentrasi Penyakit Paru Obstruktif Kronis Gagal Jantung Komestif Rokok Pereklamsi Sedangkan Eritrosid Yang Rendah Bisa Ditemukan Pada Kondisi Penyakit Anemia Leukemia Hipertiroid Penyakit Sistemik Seperti Kanker Lufus Dan Selanjutnya Adalah Laju Endap Darah Atau Eritrosid Sedimentation Red Suatu Kecempatan Sedimentasi Eritrosid Dalam Darah Yang Belum Membeku Dengan Satuan Millimeter Per jam Jadi Kita Ingin Melihat Laju Endap Darah Berapa Lajunya Berapa Cepatnya Darah Bergerak Ketika Darah Belum Membeku Tujuan Untuk Pengujian Ini Sebenarnya Belum Spesifik Namun Ketika LED Kita Meningkat Sebagai Signal Warning Bahwa Seseorang Mengalami Proses Implamasi Akut Misalnya Ada Peradangan Akut Adanya Proses Adanya Infeksi Adanya Antigen Antigen Jat asing Masuk ke dalam Tubuh Yang Direspon Oleh Tubuh Sehingga Terjadinya Inflamasi Terjadinya Peradangan Atau Misalnya Adanya Infeksi Akut Dari Bakteri Atau Misalnya Virus Atau Juga Infeksi Kronis Biasanya Ditandai Dengan LED Meningkat Laju Endap Darahnya Atau Juga Karena Kerusakan Jaringan Nekrosis Penyakit Kolagen Rheumatoid Malignasi Misalnya Cancer Tumor Atau Kondisi Stress Fisiologis Pada Masa Kehamilan Itu Juga Ditandai Dengan Adanya LED Meningkat Karena Stress Di Masa Hamil International Committee for Standardization In Hematology Itu Merekomendasikan Pemeriksaan LED Dengan Metode Westergreen Westergreen Itu Disitu Nanti Ada Satuan Ada Ukuran Tabungnya Itu Untuk Melihat Berapa Laju Endap Darah Kita Dalam Perjam Perjam Apakah Cepat Meningkat Ataukah Rendah Ataukah Normal Kalau Misalnya Cepat Meningkat Seperti Tadi Saya Jelaskan Bahwa Ada Tanda Tanda Bahwa Seorang Mengalami Inteksi Atau Penyakit Lain Sebagainya Jadi Bisa Dilihat Di Depan Slide Itu Gambar Tabung Westergreen Nah Karena Dikarenakan Panjang Pipet Westergreen Ini Bisa Dua Kali Panjang Pipet Yang Wintrop Sehingga Hasil LED Yang Sangat Tinggi Masih Dapat Terdeteksi Di Tabung Westergreen Nilai Normal LED Pada Metode Westergreen Itu Untuk Pria Laki-laki 0-15 Mnm Perjam Untuk Perempuan 0-20 Mnm Perjam Nah Kemudian Tes Kehamilan Nah Ini Ini Juga Penting Bagi Wanita Yang Memiliki Suami Tentunya Nah Jadi Tes Kehamilan Itu Dapat Mendeteksi Kehamilan Dengan Cara Mengukur Kadar Hormon Nama Hormon 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 Corionic Gonadotropin HCG Hormon 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 Pake Sample Urin Pada Sekitar 10 hingga 14 hari Setelah Pembuahan Atau Kontrasepsi Terjadi Kadar HCG Mencapai Puncaknya Di antara Minggu Kedelapan Sampai Sebelas Kehamilan Jadi Dua jenis Tes Kehamilan Pake Sample Darah Atau Pake Sample Urin Tes Darah Biasanya Dilakukan Di klinik Bukan Merupakan Periksaan Yang Sering Dijalani Kadang Jarang Pake Tes Darah Ini Biasanya Pake Tes Urin Pake Tes Pek Itu Nah Tes Ini Dapat Deteksi Kehamilan Lebih Awal Daripada Tes Urin Yaitu Sekitar 6 Sampai 8 Hari Pasca Pembuahan Itu Bisa Terdeteksi Dengan Tes Darah Ini Tapi Hasilnya Lebih Lama Selesainya Dibandingkan Tes Urin Cepet Tes Ini Lebih Akurat Dari Tes Urin Kalau Tes Urin Dapat Dilakukan Di rumah Atau Di klinik Yang Bisa Dilakukan Oleh Kita Sendiri Kalau Sudah Bisa Kalau Tidak Bisa Ke Bidan Atau Klinik Pemeriksaan Ini Cepat Dan Mudah Misalnya Dengan Tes Pek Pasien Juga Dapat Mengetah Hasilnya Dalam Waktu Beberapa Menit Saja Setelah Pemeriksaan Positif Atau Negatif Persiapan Tes Pada Kehamilan Ini Beberapa Jenis Obat Juga Dapat Mempengaruhi Hasil Tes Kehamilan Positif Atau Negatif Palsu Contohnya Obat Obatan Prometazine Obat Untuk Penyakit Parkinson Obat Tidur Obat Antisikotik Seperti Chloropromazine Obat Ovioid Obat Penenang Obat Antikejang Obat Keseguran Diuretik Makanya Dokter Perlu Tahu Anda Konsumsi Obat Obat Ini Enggak Yang Bisa Menyebabkan Hasil Tes Positif Atau Negatif Palsu Selain Itu Pemeriksaan Papsmir Papsmir Ini Pemeriksaan Yang Dilakukan Untuk Deteksi Dini Kanker Servix Atau Kanker Leher Ini Penting Sekali Dilakukan Suami Atau Yang Wanita Yang Sudah Pernah Melakukan Hubungan Seksual Jadi Yang Memerlukan Tes Papsmir Itu Pemerempuan Berusia 21-65 Tahun Disarankan Menjalani Pemeriksaan Secara Rutin Biasanya 6 Bulan Sekali Disarankan Seperti Itu Terlebih Bila Telah Aktif Secara Seksual Tadi Yang Punya Suami Sebab Kanker Serspik Yang Dipicu Oleh Inteksi Human Pabiloma Virus Bisa Menurut Hubungan Seksual Dan Kontak Kulit Jadi Ini Juga Tidak Pernah Ada Gejalanya Kalau Sudah Stadium 3 Itu Baru Muncul Perdarahan Sudah Parah Baru Muncul Kenapa Perlu Rutin Melakukan Pemeriksaan Papsmir Ini Tahapan Pemeriksaannya Dilakukan Saat Sedang Tidak Dalam Masa Haid Pertama Selain Itu Juga Tidak Memakai Pemutih Misalnya Wangi-wangian Di pagina Tiga hari Sebelum Melakukan Pemeriksaan Persiapan Lainnya Juga Tidak Berhubungan Seksual Itu Juga Biar Tidak Mengganggu Pemeriksaan Tentunya Tidak Memakai Tampon Sedangnya Dua hari Sebelumnya Serta Tidak Menggunakan Alat Kontrasepsi Apa Pemeriksa Atau Misalnya Sepatula Yang Lembut Tentunya Kemudian Baru Sampel Dimasukkan Alat Untuk Periksa Di laboratorium Dilihat Mikroorganisme Apa Yang terdapat Di dalam Sampel Tersebut Ataukah Selnya Selnya Dilihat Apakah Mengalami Kerusakan Atau Tidak Menandakan Bahwa Seseorang Nanti Ada Kanker Atau Tidak Selanjutnya Adalah Wasserman Tes Ini Tes Darah Untuk Mendeteksi Sifilis Raja Singa Tes Fiksasi Komplement Digunakan Untuk Deteksi Antibodinya Terhadap Repertema Organisme Sifilis Bisa Ini Menggunakan Sampel Darah Tes Sifilis Tes Wasserman Atau Reaksi Wasserman Adalah Tes Antibody Untuk Sifilis Bernamakan Berdasarkan Bakterologi August Paul Von Wasserman Berdasarkan Fiksasi Komplement Tes Darah Pertama Untuk Sifilis Dan Yang Pertama Dalam Kategori Tes Non Treponema Atau NTT Nah Ini Adalah Hasil Penampakannya Ketika Misalnya Kita Ujikan Dikit Dengan Tes Fiksasi Komplement Ini Tes Swisherman Tes Tadi Nah Jadi Kalau Misalnya Adanya Antibody Tidak Terjadinya Lisis Berarti Dikatakan Positif Sifilis Kalau Tidak Terbentuk Antibody Tadi Artinya Lisis Berarti Ini Hasilnya Negatif Seperti Pemeriksaan COVID-19 Dengan Tes Antibody Positif Negatif Artinya Kalau Misalnya Garis Garis 2 Terbentuk Antibody Misalnya Garis 1 Tidak Terbentuk Antibody Kemudian Waktu Pembekuan Apa sih Waktu Pembekuan Waktu Pembekuan Itu Pemeriksaan Yang Digunakan Untuk Memantau Terapi Heparin Dosis Tinggi Heparin Itu Obat Yang Mampu Menghambat Pembekuan Darah Atau Antikoagulan Biasanya Diberikan Secara Intravena Dengan Injeksi Ini Dapat Diberikan Selama Dilakukan Tindakan Yang Memerlukan Pencegahan Terhadap Pembekuan Darah Seperti Operasi Bypass Jandu Makanya Perlu Dilakukan Pemeriksaan Ini Waktu Pembekuan Diukur Dalam Detik Dimana Waktu Terjadinya Pembekuan Darah Semakin Lama Semakin Tinggi Tingkat Penghambatan Pembekuan Darah Dan Ini jarang Dilakukan Pada Kita Normal Yang Tidak Punya Sakit Apa Operasi Cantung Pasang Ring Dan Lain Sebagainya Nah Kemudian Waktu Perdarahan Uji Laboratorium Untuk Menentukan Lamanya Tubuh Menghentikan Perdarahan Akibat Trauma Yang Dibuat Secara Laboratoris Pemeriksaan Ini Untuk Mengukur Hemostasis Keseimbangan Dan Koagulasi Darah Screening Untuk Mengetahui Cavillary Function Jumlah Trombosit Kemampuan Trombosit Menempel Pada Dinding Pembuluh Plak Untuk Melihat Evaluasi Ekemosis Perdarahan Kecenderungan Perdarahan Prolong Pada Berapa Pasien Setelah Pemberian Aspirin Kerusakan Pembuluh Darah Kualitatif Seperti Penyakit Sindrom Kemudian Juga Kasus Penyakit Mielopral Liferatif Gagal Ginjal Kelainan Darah Kelainan Pembuluh Darah Itu Bisa Dilihat Dengan Melihat Waktu Perdarahan Waktu Perdarahan Merupakan Prediktor Yang Baik Perdarahan Operatif Pada Pasien Dengan Riwayat Negatif Bleeding Di Diatesis Oke Itu Materi Dari Ibu Hari Ini Semoga Bermanfaat Jika Ada Pertanyaan Silahkan Ditanyakan Di kolom Chat Dan Jika Mau Diskusi Langsung Juga Bisa WhatsApp Terima Kasih Salam Sehat Selalu Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dan Kekurangan Sampai Ketemu Di Pertemuan Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai